Optik melawai Saudara jelang puncak haji yang masih menjadi permasalahan pemerintahan Indonesia adalah banyaknya jemaah haji ilegal dari tanah air Lalu seperti apa penanganannya dan sebenarnya apa akar permasalahannya Saya ajak Anda untuk berbincang dengan juta besar Republik Indonesia untuk pemerintahan Arab Saudi ataupun kerajaan Arab Saudi Pak Abdul Haji yang telah bersama saya disini Assalamualaikum Waalaikumsalam Jadi sebenarnya update terkini dulu nih Pak Penanganannya sendiri untuk jemaah haji ilegal koordinasi tentunya dengan pemerintah Arab Saudi seperti apa hingga saat ini Sejauh ini yang kami lakukan adalah mendeteksi dimana mereka berada Kemudian memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan baik Dan tidak kurang serta apapun misalnya kurang makan, kurang minum, ini kan mesin panas Itu harus kita antisipasi Kami memastikan dimana mereka berada dan bisa melindungi mereka Kemudian ini yang menjadi penentu ataupun yang megang kuncian lah Yang akhirnya melakukan razia ataupun penangkapan Itu semuanya otoritas dari pemerintahan Saudi Atau ada koordinasi dengan pemerintahan Indonesia Tidak, mereka kan biasa melakukan ini Misalnya kepada jemaah itu Mereka melakukan razia misalnya Itu tanpa ini Pastikan koordinasinya bukan di situ Oke, jadi pasca penangkapan Pasca penangkapan baru akan terinfo Baru akan terinfo ke pendidikan besar Bukan, ke tim penyelenggara haji Oke, jadi anginnya seperti ini Ya, tim penyelenggara haji itu yang sekarang dikoordinasikan oleh Kementerian Agama Kami mendukung Jadi kami, saya, KBRI dan juga KJRI Itu menyiapkan tenaga untuk mendukung Membantu mereka yang mengalami kesulitan Itu tadi perbincangan saya Atau wawancara saya Dengan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Pak Abel Ajis Terkait dengan apa saja yang harus dilakukan Dan tentu saja kita berharap ya Pak Ajis ya ini pelaksanaan ibadah haji Ini bentar lagi puncak haji ini bisa berjalan dengan lancar Amin, amin Amin Neneama, Pradalis Lesmana, Kompas TV Muka Arab Saudi Muka Arab Saudi